Halo, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar spesial. Jadi ini webinar super spesial teman-teman, karena hari ini kita akan membahas tentang Logos Village Inner Circle. Ini tadi saya live bareng Pak Faiz, cuman kayaknya Pak Faiz ada trouble jaringan gitu ya. Jadi sementara bareng saya dulu. Ini saya live dari studio, ini ada Pak Jamil live the room. Ada Pak Jamil, ada. Jadi hari ini teman-teman kita spesial, saya nggak sendiri, tapi kita akan bertiga. Jadi ini untuk pertama kalinya kita webinar bertiga. Ada saya di Purwokerto, ada Pak Jamil nanti di Bogor, kalau nggak di Jakarta, sama Pak Faiz di Jakarta. Dan teman-teman sebelum kita lanjut, teman-teman bisa dengar suara saya dengan jelas dan bisa lihat gambar saya. Pak Faiz belum kelihatan gambarnya ya. Teman-teman please confirm di... Gambar saya udah ngerti, Mas. Belum, Pak. Please confirm di chatbox teman-teman. Pak Faiz, perut diri, mas. Kayaknya, karena mungkin tenggol kameranya, di-refresh aja browsernya, Pak. Belum muncul gambarnya, Pak. Belum muncul gambarnya, Pak. Tapi suaranya sudah. Belum. Pak Reva, saya sudah belum jelas, Mas Angga. Oke, thank you. Ini teman-teman dari Kota Maraja. Please coba kita absen kotanya sebelum kita masuk ke materi lebih detail gitu ya. Suara Mas Angga oke, gambar kelihatan. Thank you, Bu Titi Soekarjo. Suara Mas Faiz jelas, gambar belum. Pak Reva, saya sudah berjahat, Pak. Mas Haji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak muncul gambar saya, Mas. Iya, gambarnya enggak muncul, Pak. Jogja. Mbak Retno. Ada Mas Sriharyono. Beberapa teman-teman sudah hadir. Purbalingga, oh ada yang dekat saya ya. Purbalingga, Mas Rudiono. Purbalingga saya di Banyumas, Mas. Banyumas. Oh, ada Reva Sefter nih. Orangnya beda-beda ya. Dari Wonosobo. Wonosobo udah lagi, bentar lagi musim durian ya, Pak. Semarang takte lagi di Pekalongan menuju Tegal. Siap, Bu Rita. Bali, Mas Putu Triasa. Oke. Bali kemarin ada yang daftar juga ke tim kita ya. Oke. Pak Faih, sepertinya ada trouble dengan kameranya. Jadi mungkin dimunculkan slide-nya aja, Pak. Gambar itu, Mas, ya. Digambar belum muncul. Pakai link saya itu, Mas. Banyumasnya di mana? Mas, saya di Soma Gede, Pak. Di Soma Gede, Mas Rudiono. Di Soma Gede. Soma Gede, Mas, ya. Ini lagi ada teknikal. Belum bisa login. Karena link Mas Angga does not exist. Oke. Pak Reva Sefter, perkenalan dong. Boleh, boleh, boleh. Oke. Teman-teman, sebentar, saya akan bantu beberapa. Oke, mungkin saya kasih ini. Oke, link Mas Angga doesn't exist. Oke, saya coba kirim link saya. Harusnya link saya oke. Sama kok harusnya. Oke. Oke, teman-teman. Jadi, kita akan overview sedikit sambil nunggu Pak Faiz dan Pak Jamil gitu ya, teman-teman. Jadi, kemarin, kalau teman-teman ada di sini yang sudah nonton live Instagram saya atau webinar kita sebelumnya bareng Pak Faiz di sini. Boleh, 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 boleh komen. Yang, atau yang baru pertama kali hadir ke acara ini boleh komen juga. Yang maksudnya, baru pertama kali hadir ke acara Logos Inner Circle Mastermind gitu ya. Sponsor Mas Angga ekwil keren, harus diputar ya. Saya minum, jadi saya minum sparkling water. Jadi, ini ekwil yang sparkling water, teman-teman. Saya punya banyak botol. Yang sudah habis ada satu, ada, satu lagi di sana ada tiga botol yang sudah habis ya. Bu Cici Surgarjo baru pertama hadir. Pertama, oke, banyak yang pertama. Sponsornya ekwil keren, yang diputar dulu lah ya, biar enggak sponsor ya. Oke. Jadi, acara hari ini, teman-teman ini sangat berbeda dengan acara pada biasanya. Jadi, biasanya webinar kita adalah mengundang teman-teman untuk menjadi peserta training. Jadi, itu mostly ya. Mostly kita bikin webinar, preview untuk mengundang teman-teman join ke training kita atau pelatihan kita. Jadi, peserta training. Tapi, hari ini, ini sangat spesial karena hari ini kita tidak mengundang teman-teman untuk jadi peserta training. Tapi, kita mengundang teman-teman untuk menjadi inner circle kita. Menjadi tim inti kita untuk bareng-bareng membangun peradaban holistic happiness. Kita menyebutnya holistic happiness. Menuju logos joyfully. Jadi, goalsnya sedikit beda. Jadi, kalau pertama biasanya tadi untuk join ke kelas, hari ini fokusnya adalah untuk mengajak teman-teman menjadi tim inti pembangun jaringan. Pak Jamil Azaini, selamat datang Pak Jamil masuk ke room. Jadi, fokusnya adalah mengundang untuk menjadi tim inti. Nah, sebagai tim inti ini, teman-teman akan dapatkan banyak fasilitas dan juga banyak ilmu-ilmu baru yang akan didapatkan. Jadi, ini bukan fokus mengajak ke... Halo, Pak Jamil, boleh dinyalain kameranya, Pak? Nanti, lagi belajar di mana kameranya? Kameranya? Oke, Pak Jamil masuk. Pak Afzan juga tadi sudah masuk, kayaknya. Pak Faiz sudah join the room. Pak Faiz, bisa muncul? Wah, bisa tiga ya. Akhirnya, trio macan. Come back. Ini kalau pakai HP, tukut jelas ya. Jelas, Pak. Jelas aman. All right. Kembali, tukut jelas, Pak Sangga. Oke, Pak. Kerenyak tapi oke lah. Oke. Saya pakai, tukut sudah bisa. Jadi, pakai HP. Oh, iya. Itu cookies-nya mesti dibenerin, tapi tidak apa-apa, Pak. HP aman. Oke. Jadi, tadi sambil nunggu Pak Faiz dan Pak Jamil, saya kasih preview ke teman-teman bahwasannya ini bukan webinar biasa. Karena kalau webinar biasanya kita mengundang teman-teman untuk upgrade diri, untuk datang ke kelas, datang ke pelatihan. Tapi kali ini ini sedikit berbeda, karena, atau sebanyak berbeda, karena kita mengundang teman-teman untuk jadi bagian dari inner circle kita. Atau bagian jadi ring satu para pemimpin pembangunan peradaban. Nah, karena Pak Faiz sudah hadir, kita akan serahkan langsung ke Pak Faiz. Dan ada beberapa teman-teman di sini yang baru hadir untuk pertama kalinya. Jelas, Pak. Slide-nya lagi on the process of uploading, ini agak kede file-nya. Jadi, mungkin kita mulai dengan doa dulu saja, Mas Angga, ya. Siap, Pak. Baik, terima kasih kawan-kawan. Terima kasih Mas Angga dan Pak Jamil. Ini sangat istimewa, karena kita memakna Anda semua, kawan-kawan. Sebenarnya sudah ada 50 orang lebih, lebih dari target yang kita targetkan, ya. Tapi, karena nanti kita seleksi, jadi kita maka welcome bagi kawan-kawan yang baru hadir di sini. Itu, kita mulai acara kita itu dengan berdoa dulu, kawan-kawan-kawan-kawan sekalian. Semoga apa yang kita usahakan ini diberkati, diridoi, dan bimbing oleh Tuhan yang maesah oleh Allah SWT. Al-Fatihah, berdoa, silahkan. Al-Fatihah, berdoa, silahkan. Al-Fatihah, berdoa, silahkan. Al-Fatihah, berdoa, silahkan. Anda di forum ini, kita ingin mengundang Anda untuk bersama-sama kita membangun peradaban. Membangun dan memperluaskan holistic fitness for all atau kebahagiaan yang paripurna buat kita semua, buat sebanyak mungkin umat manusia. Jadi for all ini terputar untuk umum, tidak terbatas di agama tertentu. Tapi buat kita semua, kita di sini, kawan-kawan, sedang memulai babak baru. Walaupun kita telah berpengalaman di dunia training selama saya 40 tahun, Pak Jamin, saya juga lebih senior lagi. Saya kira beliau, Mas Angga, walaupun pendatang baru, tapi percepatannya luar biasa. 50 kali lipat dalam setahun. Ini saya kira sangat solid. Tinggal kita akan membangun ini bersama Anda semua. Dari tiga orang ini, kita akan bentuk di 50 inner circle kita. Jadi 50 pasukan inti, gitu ya. Nah, mungkin sebelum saya tampilkan, sambil ini tunggu di uploading, mungkin Pak Jamil bisa memberikan sepatah dua kata. Datang mungkin buat kawan-kawan, Pak Jamil, silahkan. Iya, makasih Mas Fais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya mengenal Mas Fais sudah cukup lama. Sepak terjangnya juga sudah teramati oleh saya, gitu. Dan beberapa waktu yang lalu bertemu dengan beliau. Dan saya katakan, Mas, rasanya perlu saatnya kemudian kita membangun sesuatu untuk negeri ini. Dengan penuh kesungguhan, dengan penuh dedikasi, gitu. Dan Mas Fais ternyata sudah punya impian lama, ya, membangun Logos Village, gitu. Dan kemudian saya sampaikan kepada Mas Fais, kalau Mas Fais serius membangun itu, peradaban Logos Village, saya support, saya siap support total untuk perwujudnya ini. Karena memang ketika ulang tahun saya yang kelima puluh dua di tahun ini, saya kumpulkan keluarga saya, dan saya sampaikan kepada keluarga saya, bahwa usia saya sudah lima puluh dua tahun, kalau melihat usia Nabi tinggal tersisa sepuluh sampai sepuluh tahun lagi, maka di sisa usia Bapak, di usia saya maksudnya, saya hanya ingin melakukan empat aktivitas. Yang pertama, empat aktivitas utama, ya, membersihkan penyakit-penyakit hati, kemudian terus berbagi inspirasi, yang ketiga itu mengkader trainer, leader, entrepreneur, dan yang keempat, memperadaban. Nah, kalau seandainya aktivitas Fais ada yang satu di antara empat ini, maka akan saya support, karena itu bagian di mana di antara satu di empat itu, saya berharap saya meninggal dalam kondisi satu di antara empat itu. Kalau nggak sedang membersihkan penyakit hati, sedang berbagi inspirasi, sedang mengkader trainer, leader, atau entrepreneur, dan yang keempat, sedang membangun peradaban. Dan Mas Fais menyampaikan bahwa, ya, saya siap untuk sungguh-sungguh, untuk serius, karena usia saya sudah lebih dari 40 tahun, untuk kemudian fokus membangun peradaban Logos Village. Maka kemudian intensif kita berdiskusi, kita ngobrol, dan akhirnya kita mantep untuk support ini benar-benar terwujud menjadi peradaban Logos Village. Jadi, kalau teman-teman bergabung di sini, maka bersiaplah kemudian kita berbuat sesuatu untuk Indonesia, berbuat sesuatu untuk dunia, yaitu dengan membangun Logos Village. Dengan, apa namanya? Dengan holistic happiness. Kita ingin mendorong orang-orang itu semakin happy, semakin bahagia, hidup itu singkat, ngapain kita harus sedih-sedih. Kita perlu memunculkan kebahagiaan yang luar biasa, dan atas ruh inilah, holistic happiness inilah peradaban Logos Joyful. Logos Joyful akan kemudian kita wujudkan. Jadi, kalau teman-teman berada di barisan ini, saya rasa itu pilihan yang tepat untuk kemudian sama-sama membangun dunia ini dengan suasana yang happy, yang enjoy, yang mengasihkan. Sehingga diri kita juga kemudian happy, orang-orang yang kita ajak juga happy, dan insya Allah dengan banyak happy-happy, orang happy di sekitar kita, dunia ini akan terbangun jauh lebih baik. Mungkin itu Mas Faiz sambutan ringkas saya. Jadi, saya ngajak teman-teman, yuk kita join di komunitas ini, komunitas yang ingin mengajak orang untuk holistic happiness dengan membangun peradaban Logos Joyful atau yang dulu sering disebut Logos Village oleh Mas Faiz. Demikian Mas Faiz. Terima kasih Pak Jamil. Mas Angga mungkin mau menyampaikan sempatnya dua kata, Mas. Why you can't be here to join our team. Mungkin ini teman-teman saya yang paling ganteng ya, paling mudah di antara semuanya, yang junior. Jadi, petualangan ini berawal dari tahun 2014 ya, 2014 dulu tuh saya ketemu Pak Faiz ya, saya ikut trainingnya Pak Faiz, ikut Save Total Solution dulu tahun 2014, dan waktu itu tuh saya ikutnya nggak bayar Pak, gratis, digratisin sama temen. Dipaksa, ayo ikut Mas, pokoknya tak bayarin, pokoknya nggak bakal nyesel datang aja gitu ya. Diajak ikut Total Solution, waktu itu ikut kelasnya, dan saya merasa, wah ini bagus banget, dan saya merasa harus lebih banyak orang yang, yang dapat akses ke kelas ini gitu ya. Saya pengen ngajak orang tua saya, saudara-saudara saya, orang-orang saya kenal untuk datang ke Total Solution, karena waktu itu saya merasakan impact yang luar biasa. Tetapi mungkin waktu itu, apa ya, waktu itu secara level belum pantas ketemu mungkin. Maksudnya, saya-nya belum layak partneran sama Pak Faiz. Jadi, jadi nggak ketemu juga akhirnya, kan nggak ketemu, saya nggak ngomong-ngomong sama Pak Faiz. Sampilnya beberapa tahun terakhir, saya belajar banyak hal ya, saya belajar banyak hal dari guru-guru terbaik di dunia, belajar story brand, dan banyak hal gitu ya, segala macem. Fokusnya adalah untuk ngasih microphone ke orang yang tepat. Ngasih microphone ke orang yang tepat. Karena saya percaya dunia ini, cenderung kacau, bukan karena orang baiknya sedikit, tapi orang yang kurang tepat, ngerti cara pegang microphone. Mereka ngasih speech lebih banyak daripada orang yang tepat. Nah, jadi sekarang goal saya adalah ngasih microphone ke orang yang tepat, supaya orang-orang yang bagus ini punya kesempatan untuk ngasih speech lebih banyak, sehingga dunia bisa jadi lebih baik. Dan, saya punya pilot project, saya ngerjain pilot project saya dengan apa yang saya pelajari dari guru-guru saya, saya terapkan di beberapa industri, dan hasilnya luar biasa. Di beberapa industri yang kita terapkan, strateginya, itu income-nya naik 50 kali lipat dalam setahun, dan kita punya komunitas yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat. kita menjadi salah satu komunitas yang paling besar di Indonesia, di bidang yang kita kerjain. Dan begitu sukses dengan strategi tadi, akhirnya dipertemukan Tuhan oleh Pak Faiz bulan Maret, Pak Faiz ya, bulan Maret tahun 2020, terus kita ngobrol, ternyata cocok. Akhirnya, saya juga sepakat, tergerak dengan misinya Pak Faiz, untuk membangun Logos Village. Dan saya siap support dengan semua ilmu yang sudah saya pelajarin tadi. Jadi, goal-nya adalah, ngasih microphone ke Pak Faiz, supaya dikenal lebih banyak orang, dan memberikan manfaat lebih banyak lagi. Bukan hanya Pak Faiz ya, Pak Faiz dan teman-teman senior trainer yang lain. Baik, terima kasih Mas Angga. Saya sedang berusaha upload slide-nya Mas Angga, cuman ini lagi lemah, jadi waktu beberapa lama. Tapi saya langsung aja, mungkin di awal ini kita tanpa slide dulu. Saya ingin sampaikan kawan-kawan kenapa... Kirim ke WhatsApp saya, biar saya sharing screen dari sini. Sudah Mas, tapi itu pun juga masih... masih lama. Tapi tadi sudah saya kirim di itu Mas, di grup Holistic Happiness Mas, sempat dilihat Mas. Oke. Soalnya... Oh, dia juga belum terkirim Mas. Sorry. Sepertinya internet Pak Faiz lagi down. Gambar Pak Faiz kerenyak ya. Iya. Baik, jadi sementara mungkin saya tanpa slide dulu. Kawan-kawan, ini saya ingin buka dengan sebuah keprihatinan ya. Beberapa hari yang lalu, Ketua Himpunan Psikologi Indonesia, Profesor Segera Doyok, beliau dekan saya dulu di Unair, menyampaikan bahwa di Indonesia, itu ada 200 ribu orang yang tiap hari kepingin bunuh diri. Jadi, sorry, tiap tahun. Dalam tiap tahun itu ada 200 ribu orang di Indonesia yang kepingin bunuh diri. Jadi ini masalah kesehatan mental yang luar biasa ya, yang harus dapat perhatian kita semua. Lalu, beberapa bulan yang lalu, saya di Australia, kita ada konvensi World Congress on Positive Psychology. Itu seorang profesor psikologi dari New York University, Profesor Jonathan Haid, mengatakan bahwa angka bunuh diri di anak-anak remaja, khususnya remaja putri, usia 10-14 tahun, itu meroket, menisnis, dan itu jadi angka yang tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Jadi, ini luar biasa masalahnya. Lalu, di beberapa tahun yang lalu juga, seorang wartawan investigasi di London, namanya Johan Hari, dia meneliti di Amerika itu ada 20 persen, 20 persen warganya yang terkena depresi. Depresi dan kecemasan dimana itu sudah sampai pada level dia harus minum obat. Bayangkan, 20 persen dari 30 juta itu 70 juta orang itu di Amerika yang harus minum obat anti-depresan. Artinya, yang depresi tapi belum minum obat, waktunya akan sangat banyak atau lebih dari itu. Yang kena corona saja di Indonesia ini katanya waktunya sudah sangat besar, itu masih 300 ribuan orang yang terdeteksi. Di Amerika sudah 7 juta orang. 7 juta orang yang terkena corona tapi itu masih 2 persen penduduk. Sementara yang yang terkena danduan mental itu 70 juta. 10 kali lipat yang terkena corona. Dan wabah ini tidak hanya di Amerika. dia lihat di dan puas ke seluruh dunia tidak banyak mendapatkan perhatian dari banyak orang. Padahal ini bisa sangat fatal. Dan terakhir, saya di Australia itu ketemu dengan Presiden Asosiasi Psikolog Amerika Profesor Martin Seligman. Beliau mengatakan bahwa seluruh indikator peradaban rumah manusia ini sekarang naik drastis. Jadi rumah manusia ini telah melakukan perubahan peningkatan yang luar biasa. Beliau bilang dalam sisi teknologi kita jauh lebih mudah dari sisi kesehatan fisik naik drastis, dari sisi kesejahteraan finansial naik drastis. satu-satunya menurun yang merosot luar biasa adalah kesehatan mental. Jadi memang aneh luar biasa secara hiburan semakin banyak tapi semakin menderita orang secara mental. Secara media sosial kita terhubung semakin mudah tapi kita semakin kesepian sebagai individu. Dan gejala ini ternyata gak hanya di Amerika tapi di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia ini artikel beberapa saat yang lalu kata seorang psikiater dari UI Departemen Sikatri UI beliau bilang 15% penduduk Indonesia itu terkena penyakit jiwa sekarang ini alias sekitar 40 juta orang 40 juta orang Indonesia ini terkena penyakit jiwa. Nah kalau kita melihat tren ini kawan-kawan mestinya kita prihatin karena ini ada di sekitar kita orang-orang ini dan bisa jadi keluarga kita pun gak setelun dari masalah ini. Untuk itu kita perlu melakukan sesuatu. Apa? Apa hal konkret yang berdampak masih yang bisa kita lakukan bersama? Nah saya mengajak kawan-kawan untuk kita bersama-sama menebarkan menebarkan holistic happiness for all menebarkan kebahagiaan yang maripurna untuk semua dan itu gak gak bisa sedikit-sedikit tapi kita harus bergerak secara terstruktur sistematis dan masif ya di SM terstruktur sistematis dan masif untuk menebarkan holistic happiness for all bahagiaan yang menyeluruh di tujuh demen jadi kita manusia gak cukup cuman hatinya dibahagiakan gak juga dompet bahagiakan secara finansial karena sumber bahagiaan juga bagi orang adalah kalau secara teruk hubungannya juga harus dibahagiakan dengan keluarga kita dengan orang-orang di sekitar kemudian juga secara pekerjaan kita juga harus dibahagiakan intelektual kita bahkan fisiknya juga harus bahagia healthy good and strong hubungan dengan Tuhan kita juga harus bahagia jangan sampai kita beribadah dengan Tuhan tapi stress sementara orang pergi ke klub ketawa malah stress itu gak boleh jadi kita harus bahagia di tujuh dimensi kawan-kawan spiritual happiness personal happiness holistic happiness intellectual happiness financial happiness dan terakhir ethical happiness itu yang saya maksud dengan holistic happiness dan for all for all itu siapa saja mas for all itu sama di tujuh level level kehidupan yang pertama di level pribadi yang kedua di level keluarga keluarga-keluarga juga bahagia yang ketiga di tempat-tempat kerja juga bahagia kalau anak-anak di tempat-tempat sekolah juga harus bahagia lalu di komunitas juga harus bahagia bahkan kita bisa contoh Dubai kita harus bikin culture of happiness di level kota yang dilakukan secara terstruktur masif oleh pemkotnya pemdanya kota dan terakhir tentu saja di happy country jadi apa namanya negara atau bangsa yang berbahagia secara menyeluruh yang sedang kita bangun yang kita mengundang anda semua untuk ikut join the club jadi kita ayo kita bareng dengan kami tertiga ini nah untuk itu kalian kawan-kawan yaitu Logos Village ini lembaga yang baru kita dirikan yang itu embryonya dari lembaga training yang sudah belasan puluhan tahun yaitu membangun peradaban holistic happiness for all nah welcome to Logos Village tadi sudah saya sampaikan apa misi kami yaitu identitasnya kami ini organisasi misi kami tak misi membangun kebahagiaan untuk semua tapi kita kelola secara bisnis profesional jadi ini bukan LSM bukan yayasan tapi sebuah lembaga bisnis profesional yang tujuan utamanya adalah untuk misi dan ini juga bukan MLM next bukan MLM kita kita akan membangun mungkin langsung aja mas yaitu kita akan bikin next mas oke jadi kita akan bikin organisasi yang itu ada di 500 kota kenapa kalau kami mengundang Anda karena kita sudah ada di 34 kota cuman kita ingin bangun lebih luas lagi kita ingin ada di 500 kota perwakilan kami ada di 500 kota dan kenapa kota karena target kami adalah kita pingin ada 5 juta orang paling tidak yang bisa menjadi agent of change gitu ya ini di Logos 7 dimensi yang kami bangun ini tadi saya sebutkan next kemudian di 7 level bidang kehidupan dari menyinggung core value kita tujuan akhir kita dicintai Tuhan menjadi rahmatan yang alamin manfaat untuk banyak orang manusia dan jadi versi terbaik diri kita jadi Logos loving God facing others of improvement dan joyfully nah ini milestone kita Bapak Ibu sekalian kita ingin ukuran yang terdekat 5 tahun lagi 2020 kita bagaimana cara kita membahagiakan 5 juta warga kita warga online maupun offline yang itu tersebar di 500 kota karena itu kami mengundang Anda untuk menjadi partner kami di 500 kota ini dan untuk headquarternya untuk pusatnya kita akan tanggung dulu 50 hektare Logos Village next nah Logos Village seperti apa ini saya saya tunjukkan kepada Anda beberapa tahun yang lalu saya di sebuah pusat pemberdayaan diri di California di Amerika agak dekat dengan Stanford University itu 50 hektare juga luasnya namanya Esalen jadi itu tebing jadi ada bukit begitu tapi sampingnya ada langsung laut begitu ya jadi sangat indah tempatnya ini next mas itu tempatnya seperti itu Anda bisa lihat ya ada ada gunung kemudian juga langsung laut next ada Pak Esalen di sini di sini kawan-kawan sebenarnya saya saya upload nanti akan saya share pada Anda di sini itu tiap tahun ada 500 training 500 pelatihan pemberdayaan diri Anda bisa bayangkan jadi setiap hari itu ada training paralel beberapa kelas langsung ada 10 kelas langsung di situ di lokasi 50 hektare itu ada 500 trainer training yang mengajar setiap tahun di situ bahkan yang ingin training tinggal di situ pun juga bisa nah itu yang kita bangun di sini jadi Anda bisa bayangkan di situ ada semacam oasis atau mercusuar peradaban gitu ya dan itu Anda menjadi salah satu perintis awalnya dibayangkan kita akan bangun semacam ini di 500 kota dan Anda menjadi orang yang merintis awal bersama tapi ingin ada 5 juta member kita 5 tahun lagi untuk itu kita perlu 50 ribu orang yang menjadi core movers orang-orang intinya dan itu ada di 500 kota dan 50 50 pepasukan ini koordinator japan dan kali ini di webinar ini kita sedang mau ngajak 50 orang itu 50 para pionier para pionier awal untuk kemudian berkembang di 500 kota dan di tiap kota itu ada 100 orang yang menjadi core movers di tiap kota dikali-kali 500 orang dan dari situlah nanti akan melayarkan 5 juta holistic happiness person gitu lapang langkah pertamanya untuk anda bersama ketemu di sebuah kawah Chandra di Mukas kita menyebutnya Logos Inner Circle Mastermind itu nanti 3 hari 4 hari lagi Jumat ini di Kampung Hening di Sukabumi ini yang dikeluar oleh Pak Jamil di Cidahu 23 hingga 25 Oktober di 3 hari kita akan berada di Kampung Hening ini ketika akan hadir di sana bersama anda saya Pak Jamil dan Mas Mas Angga next Mas Angga dan ini kita akan tetap jaga protokol kesehatannya nanti kapasitasnya sebenarnya ada 120 orang disitu tapi kita hanya akan 50 orang supaya agak longgar nanti juga kita harapkan kawan-kawan semua juga melakukan rapid test pakai masker maskernya kami sediakan kami ada kita kasih 2 masker anda sendiri juga boleh visio silahkan Pak Pak sendiri nanti dengan protokol kesehatannya lengkap di sana siapa yang perlu datang yang perlu datang sebenarnya kita hanya perlu kira-kira 35 orang tadi katanya 50 yang 15 sudah tim kita yang sudah ada tim kami 15 orang tapi ada 35 orang tempat 35 tempat yang tersedia dan jauh yang ini sudah ada 52 yang mendaftar jadi kita akan seleksi lagi sampai kita hanya perlu 35 orang yang siap dan kualifik untuk membangun peradaban holistic person holistic happiness for all next jadi sebenarnya sudah ada 52 orang ini mas anda yang yang apply tapi tidak apa-apa masih kita buka dan nanti akan kita pilih 35 orang yang qualified terus manfaatnya apa buat anda semua bapak ibu manfaatnya yang pertama yang paling penting anda akan menjadi inner circle kami menjadi pasukan inti kami di Logos Village alias para pemimpin utama peradaban holistic happiness for all itu yang pertama yang kedua anda berpotensi menjadi partner Logos Village di kota anda masing-masing jadi kami akan bapak ibu dilancapan kami di kota anda masing-masing di tiap kota itu ada 10 core movers yang kita cari dan ada satu pemimpinnya jadi kepala catamnya itu kesempatan buat kawan-kawan yang ketiga tentu saja anda akan mendapatkan bonus berupa training kami bertiga Pak Jamil akan memberikan training yang luar biasa sendiri kalau undang Pak Jantun juga itu susah sekali karena beliau ini sehari bisa memberikan 18 training paralel dalam satu hari saya sangat sibuk tapi khusus untuk acara ini beliau tiga hari penuh akan bersama dengan kita anda bisa makan bareng bersama beliau ngobrol-ngobrol bersama beliau yang itu sangat jarang sekali kesempatannya saya bersyukur sekali bisa bisa dekat dengan beliau ini di acara tiga hari ini beliau akan menyampaikan materi self-leadership for success for success and happy in everything you do nanti saya sendiri akan mempunyai materi holistic happiness dan materi terbaru self-for-abundance dan terakhir mas Angga akan fokus di bagaimana membangun bisnis yang bisa berlipat hingga dilakukan 50 kali dalam setahun next mas Angga jadi ini materi trainingnya yang pertama dari saya yaitu holistic happiness dan kita akan praktek teknik baru yang belum pernah kita berikan sebelumnya kalau Anda alumni ini praktek yang pernah kita yaitu ABC ABC itu abundance blocks clearance jadi bagaimana menggunakan safe untuk abundance untuk kesateraan kebahagiaan yang selama ini belum pernah kita sharing di training-training kita sebelumnya lalu yang kedua Pak Jamil akan memberikan materi ini nah ini mungkin Mas Jamil saya jelaskan Pak apa yang akan Pak share nanti di acara kita ini nanti Pak ya makasih Mas Faiz jadi insya Allah di acara itu saya akan berbagi tentang safe leadership ya lebih kepada bagaimana kita memimpin diri kita sebab kalau kita ingin membangun peradaban ini kita berharap Anda semuanya kelak menjadi pemimpin-pemimpin di komunitas Anda di mana Anda tinggal tapi pemimpin yang baik menurut pengalaman saya menurut pengamatan saya itu pemimpin yang sebelum dia memimpin orang lain dia mampu memimpin dirinya sendiri nah pada kesempatan kali ini nanti saya akan membahas bagaimana sih supaya kita bisa memimpin diri kita sehingga memang kualitas kita sebagai seorang pemimpin itu terlihat ya karena dan saya garis bawahi yang saya masuk pemimpin ini tidak selalu memiliki jabatan formal ya perlu dibedakan antara pemimpin dan pimpinan ya kalau pimpinan itu ya dia punya SK punya kedudukan ya punya apa namanya jabatan di sebuah institusi sebuah perusahaan atau sebuah bisnis tapi kalau pimpinan gak punya jabatan itu juga bisa jadi pimpinan karena inti dari pemimpinan itu tuluan pengaruh siapapun yang bisa mempengaruhi orang siapapun yang kemudian bisa mendorong orang mengajak orang lain dan orang itu terpengaruh maka dia disebut pemimpin nah jadi bagi anda yang walaupun gak punya jabatan tertentu tapi ingin menjadi orang yang memimpin menjadi orang berpengaruh nanti di acara ini saya akan memberikan kunci-kuncinya kira-kira apa sih kunci yang paling mendasar untuk kita bisa mampu memimpin diri kita sendiri sehingga kita kelak layak untuk bisa memimpin orang lain jadi inti sarinya itu mas Fais kalau mau lebih dalam ya nanti datang di Cidahu aja mas siap siap terima kasih Pak Jamil saya sih merasa kapan lagi tajar dari Pak Jamil ya disebut dengan kakeknya para trainer gitu ya kakeknya saya dulu saya jadi saya pun juga seneng bisa berser dari Pak Jamil dari rendah hati beliau dari semangat beliau so ini kesempatan mas sekali sih bagi saya kemudian kalau mas Angga apa mas apa yang akan diserikan nanti mas jadi besok itu yang kita akan bahas mostly judulnya nih Redefining Sales and Marketing ya teman-teman jadi Redefining itu kita akan mendefine ulang arti Sales and Marketing buat kita jadi setengah dari materi ini akan lebih banyak tentang mindset jadi saya juga akan ada testimoni untuk happiness gitu ya teman-teman saya belajar dari Pak Fais belajar banyak terus praktek sangat banyak dan dan hasilnya luar biasa teman-teman dalam satu tahun secara income secara perpatan bisnis itu kita meningkat sampai dengan 50 kali lipat dalam waktu satu tahun jadi kalau ngomongin income itu naik 50 kali lipat dan ada banyak hal yang terjadi di hidup saya itu banyak banget keajaiban-keajaiban semua partner-partner itu ketemunya keajaiban jadi kalau teman-teman datang besok di Cidahu ya tanggal 23 sampai 25 Oktober saya akan sharing apa keajaiban-keajaiban yang terjadi di hidup saya jadi bahkan saya merasa saya sampai di titik hari ini pun bukan bukan karena saya hebat bukan karena saya pinter bukan karena saya ngerti strateginya bagus gitu ya yes saya belajar strategi yes saya melakukan bagian saya tapi mostly yang bikin percepatannya luar biasa bukan itu aja tapi karena ya tadi karena saya udah praktek dulu untuk clearance abundance seperti yang besok akan di sharing sama Pak Faiz ke teman-teman semua jadi dulu saya praktek lebih banyak duluan aja dan mostly karena luck aja sih karena luck aja keberuntungan aja jadi sebenarnya yang saya lakukan sebenarnya dulu mempraktekkan yang diajarkan Pak Faiz ketika saya ketemu di kelas cuman dulu waktu pertama kali ikut kelas ilmunya belum banyak jadi puzzle-nya belum connect jadi beberapa tahun kemudian setelah saya belajar banyak akhirnya puzzle-nya connect dan mulai mendapatkan luck yang bener-bener keberuntungan mostly si luck keberuntungan gitu ya dan itu yang akan saya sharing di part satu gitu ya strategi gimana saya mendapatkan income 50 kali lipat dengan mempraktekkan holistic happiness strategi dan yang kedua kita akan bongkar langkah-langkahnya jadi ini ini yang belum pernah saya lakukan dimanapun gitu ya dan ini akan jadi sesuatu yang menurut saya harusnya mahal karena karena kita akan bongkar-bongkar rahasia dapur kita jadi kita akan bahas dari awal apa yang kita lakukan di bisnis yang kita bangun dari nol benar-benar nol kita tidak dikenal kita bukan siapa-siapa gak ada orang yang kenal kita dengan resource seadanya dengan dana seadanya kita mulai dari ngekos di kosan 3x3 gitu ya sampai hari ini punya tim yang cukup besar dan kita menjadi salah satu bisnis paling besar di industri yang kita akan kerjain dalam waktu kurang dari satu tahun kita dari nol sampai menjadi nomor satu paling besar itu cuma butuh 6 bulan dari nol ke nomor satu itu 6 bulan hari ini kita sudah 2 tahun mostly kita punya hampir bisa dibilang kita gak punya kompetitor di bidang yang kita kerjain jadi yang akan saya bongkar itu dua hal pertama saya akan bongkar strateginya strateginya ngapain campaignnya ngapain bikin apa gimana cara jualnya terus gimana cara follow upnya emailnya seperti apa teman-teman akan dapetin semua template-nya detail gitu ya teman-teman bahkan teman-teman akan dapat kopiannya teman-teman akan saya kopikan semua tools strategi yang saya pakai gitu dan kita ngomongin toolsnya aja itu value-nya udah gede banget ya tools-toolsnya kita bayar cukup mahal untuk cukup banyak tools yang kita pakai untuk mengautomatisasi bisnis kita gitu ya teman-teman dan teman-teman akan diajarkan caranya dan dikasih duplikat toolsnya itu yang pertama yang kedua kita akan sharing juga tentang mindset-nya mindset apa yang kita lakukan sehingga kita sampai tentu aja masih belum apa-apa dibanding teman-teman yang lebih senior cuman saya merasa kok saya perlu sharing apa yang saya tahu gitu ya karena ya ini journey saya dan saya akan tetap belajar terus di lini ini kalau nah karena saya terus belajar dan saya akan sharing terus apa hal-hal baru yang saya temukan oleh karena itu makanya namanya inner circle mastermind jadi ini bukan training bukan pelatihan karena pada akhirnya juga bukan hanya saya teman-teman belajar dari saya tapi pada akhirnya saya juga akan belajar sama teman-teman semua sama banyaknya dengan teman-teman belajar dari saya jadi makanya namanya mastermind inner circle bukan training karena nanti teman-teman akan punya kesempatan untuk untuk dapet hot seat ya hot seat itu nanti akan ditanya tantangannya apa terus breakthrough-nya apa dan ini kita akan lakukan terus menerus mastermindnya jadi ini menurut saya peluangnya beda banget ini bukan peluang teman-teman ikut training ini bukan ngajak teman-teman datang ke training atau datang ke pelatihan tapi satu ngajak teman-teman untuk bareng-bareng membangun peradaban dan yang kedua jadi inner circle kita ya teman-teman kapan lagi bisa jadi temannya Pak Jamil temannya Pak Faiz saya jadi tim inti kita ya mas yes jadi tim inti jadi inner circle jadi ring satu jadi ya bukan hanya belajar apa-apa yang kita share di slide ini juga tapi nanti ketika misalnya Pak Faiz belajar lagi keluar negeri dapet ilmu baru di sharing Pak Jamil misalnya habis dapet insight apa di sharing ke teman-teman saya habis belajar melakukan apa dapet insight di sharing ke teman-teman jadi menurut saya ini kesempatan yang langka dan di luar itu ya kita ingin bertumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat buat banyak orang jadi materinya terima kasih Mas Anggap silahkan Pak Jamil jadi sebenarnya kalau jadi inner circle itu didapetnya bukan hanya pada acara ini kan betul setelah ini kan kita akan mentoring rutin kan apa namanya untuk membimbing untuk mensupport teman-teman jadi ini hanya kick off kawan-kawan tiga hari ini karena setelah itu setiap dua minggu sekali kita akan ketemu online atau ataupun offline nanti kalau kita lihat situasinya untuk memandu kawan-kawan nah ini saya pikir yang sangat mahal dan sangat terbeda dengan yang selama ini kita lakukan selama ini kita udah punya IO kita punya pengalaman 34 kota tapi mungkin yang belum ada di kita adalah bimbingan dua minggu sekali ini di forum mastermind itu sehingga merasa sendirian gitu sekarang ini yang akan kita lakukan gak seperti itu begitu Anda masuk dalam tim inti kita inner circle kita nanti Anda akan kita pandu kita bimbing dua minggu sekali kita meeting di online terus kita akan belajar dari yang melakukan breakthrough percepatan dan kita juga akan belajar dari yang mungkin ada hambatan apa kita akan bersihkan semua dan yang memandu bukan cuma satu orang selama ini ada Pak Jamil yang spesialis di bidang team building Mas Angga spesialis di bidang alat-alat perang artinya dalam hal marketing sales itu beliau jagonya terbukti 50 kali lipat percepatannya dan itu gak hanya gak hanya motivasi kawan-kawan tapi ada toolsnya yang akan dikopikan sama Anda jadi alat perangnya akan dikopikan sama Anda bagaimana bikin email-nya bagaimana bikin video webinarnya bagaimana bikin semua end to end A tapi Z itu akan kita berikan pada Anda kopiannya dan nanti tinggal bergerak nanti plus mindset-nya yang benar bagaimana supaya gak ada abundance block gak ada hambatan mental block yang akan membuat Anda jadi susah untuk berhasil gitu jadi ini much more than camp atau training life-changing forum saya pikir begitu ya oke ini tempatnya kita kawan-kawan di kampung kening saya lihat kampung kening ini udah kayak seperti mini esale kalau esale itu 50 hektare kampung kening ini seperlimanya 10 hektare dan 10 hektare itu gede loh luas banget Anda lihat tamannya segede gini ini kita sholatnya nanti langsung di bawah bintang-bintang di langit di tengah aman luas yang itu bisa jadi pesta kebun disitu jadi Anda masuk ke sini sudah masuk mini esale atau mungkin prototip logosilis dan ada air terjun ini dengan Pak Samir di air terjun itu sangat refreshing jadi ya siap siap mengalami transformasi diri jadi insyaallah bukan hanya Anda teman-teman saya juga kawan-kawan insyaallah kita akan terima kasih mas mas di air terjun ini ada beberapa direksi BUMN yang ngobrol sama saya jadi kalau ke kampung kening kan saya ajak ke air terjun kan waktu itu ngobrol apa namanya gimana kemudian bisa mengembangkan perusahaan mungkin sebenarnya saya nggak memberikan trip yang banyak saya menghilangkan mental block yang mungkin mas Angga mau ajarkan jadi saya juga akan berguru lagi sama mas Angga saya waktu itu pakai jurus jurus mabok saya belum tahu ilmunya pokoknya saya bongkar aja gimana mindset bisnisnya dan menariknya mas dua minggu kemudian setelah dari air terjun ini akhirnya pabrik yang selama ini dia apa namanya gagas mau dibangun pabrik baterai dan akhirnya sekarang deal untuk didirikan itu nilai nilai pabriknya itu kemarin saya baca di berita itu itu 172 triliun jadi apa namanya di air ini sudah menghasilkan banyak-banyak ide gagasan itu saya sama Mas Fais ini kita sepakat untuk bangun peradaban kan diskusinya di air terjun ini juga jadi insya Allah sambil kumkum sambil kumkum insya Allah nanti akan banyak menghasilkan sesuatu karena di acara di tiga hari itu kan di hari terakhir kita akan ke air terjun ini juga ya bentar Pak kita akan ke air terjun ini dan kita akan bulatkan tekad untuk benar-benar membangun peradaban holistic happiness dengan cara yang bisnis profesional jadi ini air terjun ini mas biar beritanya gak hok yang 172 triliun silahkan itu sekarang aneka tambang diberi amanah untuk bangun pabrik baterai karena dia punya sumber nikel gitu itu dimuat beritanya kurang lebih seminggu yang lalu ya itu 172 triliun nah itu yang ngobrol dengan saya adalah direksi yang bertanggung jawab untuk menangani pabrik itu itu apa namanya selain kemudian rilis hal-hal kehidupannya dia semakin yakin bahwa proyek itu bisa dijalankan dan saya sepakat dengan Mas Angga hanya sekedar menghilangkan mental block itu ternyata jalurnya lebih cepat ya Mas Angga ya dan ya ya bener iya Pak wow wow kawan-kawan kawan-kawan kita belajar dari mentornya mentornya CEO kelas dunia ya bukan bukan mentor sembarangan saya pikir Pak Jambil ini saya berterima kasih sekali Pak Jambil dengan hati mau apa mau bersama kita sebenarnya era sekarang ini era sekarang ini eranya kan bukan one to many bukan dari satu ke banyak orang sekarang kan eranya many to many semua orang itu guru ya makanya saya saya bilang sama istri saya tolong hari apa Jumat Sabtu Minggu saya jangan dikasih kegiatan kenapa saya ingin berguru sama Mas Angga dan juga sama Mas Pak Ais karena siapapun sekarang itu guru sekaligus murid kan jadi boleh jadi nanti di tempat di Kampung Hening pun kita dapat ilmu juga dari teman-teman yang hadir juga Mas Faiz bener Pak maka itu kita seleksi yang hadir Pak karena kita kepingin yang hadir ini bener-bener orang-orang yang memang kita bisa saling belajar satu sama lain walaupun sudah ada 50 lebih yang mendaftar tapi tetap kita masih buka pendaftarannya nanti akan kita pilih cuma sekitar 30-an orang yang memang qualified untuk kita saling belajar satu sama lain jadi kawan-kawan ini final call kami pada Anda untuk apply gitu ya ini untuk jadi ini nggak otomatis kita terima Bapak-Ibu ya beda dengan training ini kita sedang membangun tim inti jadi kita Anda silahkan apply di isi Google Form ini yang ditampilkan oleh Mas Angga ini nanti linknya juga bisa dikasihkan di chatting Mas Angga ya linknya ini udah muncul di layar teman-teman semua ada offer yang muncul kalau teman-teman klik itu akan langsung masuk ke Google Formnya jadi udah silahkan di di kolom offer itu yang gambar yang gambar toa itu gambar speaker itu kalau klik otomatis muncul di atas sekarang nanti langsung muncul di apa langsung masuk ke Google Form silahkan diisi di situ kawan-kawan karena kami nggak otomatis menerima silahkan diisi ya datang udah lebih dari pasitas sebenarnya nanti nanti kami kasih sempat buat Anda isi di Google Form nanti setelah itu kita Anda akan kita hubungi misi Google Form itu kita akan hubungi Anda untuk menyeleksi apakah kita cocok gitu ya apakah kita berjodoh kita menyeleksinya berdasarkan kesungguhan Anda dan potensi sukses Anda untuk menjadi kepala cabang kami atau menjadi pasukan inti kami nanti akan kita hubungi lewat WhatsApp ataupun bagi mereka yang terpilih baru setelah itu silahkan kalau Anda memang terpilih Anda penuhi bayar investasinya biayanya ini 3.5 tapi 3.5 ini kawan-kawan itu sudah include penginapan makan selama 3 hari 2 malam yang paling penting bukan hanya event itu saja berarti yang kualitas kita akan lanjutkan 2 minggu kali kita mentoring dengan 3 orang ini untuk membangun bisnis yang real dan semangat sambil kita membangun peradaban policy happiness for all so terakhir yang kami sampaikan adalah apa manfaat terbesar dengan hadir di inner circle ini yang pertama Anda akan menjadi tim-timing kami dalam mastermind forum 2 kali per bulan kita akan ketemu bersama kami dan bukan ngomong-ngomong itu tapi benar langsung kita akan bangun bisnis bareng-bareng sambil bangun peradaban ini itu manfaat yang pertama lalu yang kedua Anda akan mendapatkan custom strategy untuk sorry Anda akan menjadi partner LV yang Anda kita berikan custom strategy dan membangun kita bareng-bareng lalu yang ketiga Anda akan mendapatkan alat terangnya dari Mas Angga akan dikopikan cakeknya termasuk website pribadi kemudian dan lain-lain dari Mas Angga dan yang keempat karena Anda adalah inner circle kami maka Anda bisa melakukan konsultasi eksklusif dengan kita Anda dapatkan ilmu-ilmu khusus yang bisa dipraktekan dan yang itu kemungkinan belum kita bagi keluar karena itu hanya untuk inner circle kita saja dan tentu saja kita akan saling belajar dari satu sama lain untuk siapa yang telah melakukan percepatan bisa belajar dari dia jadi karena ini mastermind many to many jadi kita akan saling belajar satu sama lain itu sebabnya kita akan seleksi siapa yang hadir nanti saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan mungkin sekarang mungkin Mas Angga ya kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman ketik di kolom komentar di kolom question nanti akan muncul di kita biar dijawab langsung pertanyaan boleh ke saya boleh ke Pak Fais boleh ke Pak Jamil atau boleh tentang tentang acaranya misalnya Mas besok tuh penginapannya gimana misalnya atau apapun seputar apakah memungkinkan mengikuti secara titik-titik belum selesai masih ditunggu Mas Aji pertanyaannya jadi teman-teman sebagai gambaran tools yang kita sharing itu LV agency itu nanti tools itu memungkinkan teman-teman untuk punya website sendiri dimana teman-teman punya preview sendiri yang berjalan secara 24 jam memungkinkan gak secara online kalau online Pak Fais boleh dijawab atau Pak Jamil boleh untuk saat ini belum memungkinkan Mas karena kita ini sedang berbicara tentang value tentang sharing heart to heart dari hati ke hati gitu jadi kita memutuskan gak mungkin kita sampaikan secara online jadi kita harus ketemu di acara 3 hari ini jadi sementara ini kita tadi juga karena ada dari Hong Kong ingin ingin ikut acara ini juga dia ingin menjadi perwakilan kita di Hong Kong karena kita beberapa hari di Hong Kong juga sih ada 3 kali kita diundang di sana lalu dari Malaysia juga ingin ikut tapi untuk sementara ini kita prioritaskan dulu yang bisa hadir 3 hari karena kita mau sharing heart to heart kalau ini gak ada tim ini kita jadi Pak Saji mohon maaf online-nya belum memungkinkan dulu Mas hanya untuk yang mau hadir 3 hari aja dulu nah ini ini Mbak atau Mbak Mbak Mgriti jika acara 3 hari tersebut tidak bisa hadir gimana Pak karena menunggu ibu saya sakit nah ini tadi udah dijawab Pak Pak Is jadi kalau belum bisa hadir berarti menunggu batch berikutnya jadi kalau ada ini kawan-kawan anda asal anda ingin kerja tangan sama kita silahkan nanti isi formnya dulu nanti itu di kolom di contreng itu anda bisa contreng bahwa gak bisa hadir oke nanti kita akan hubungi anda nanti sepulang kita dari sana mungkin ya jadi yang pertama kita prioritaskan yang bisa hadir itu 3 hari nanti tapi tidak menutup kemungkinan yang gak bisa hadir tapi ingin menjadi agent of chain sama kami silahkan isi di apa google form itu nanti mungkin anda akan jadi prioritas prioritas kedua setelah yang hadir gitu ya atau mungkin kalau teman-teman belum bisa hadir live jadi gini kalau memang arjen banget yang gak bisa hadir ya oke tapi kalau kalau teman-teman sekiranya acara lainnya gak terlalu arjen kalau itu tadi nungguin ibu sakit yang menurut saya sebaiknya memang ditungguin ibunya karena buat saya ibu lebih penting gitu ya jadi kedua tapi kalau teman-teman punya acara lain yang tidak arjen-arjen amat gitu ya saran saya paksakan untuk hadir ini kalau apa ya kalau saya harus memaksa teman-teman saya akan lakukan kayak teman-teman mas anda itu bapak ibu itu dari panu mas dia naik ke sini padahal beliau kan sebenarnya gak perlu hadir ke sini gitu ya bisnisnya udah gak perlu sebenarnya untuk hadir ke sini tapi beliau memaksakan diri untuk hadir pak jamil itu anda tahu sendiri sehari bisa 18 training beliau handle tapi beliau tiga hari itu beliau kosongi semua untuk hadir ke sini jadi kalau saya sehari 4 training 18 itu bersama tim maksudnya 18 hari itu bersama tim itu pun beliau skip dulu tiga hari ini untuk hadir bersama kita jadi kalau saya kira ya layak lah ini untuk dibelain ya karena memang saya ini aliran yang kalau saya yakin bagus saya harus memaksa teman-teman untuk join pun saya lakukan kayak teman-teman tahu di perusahaan saya itu 100% timnya itu diwajibkan ikut ikut total solution besok tanggal 7-8 kita wajibkan kayaknya saya gak bisa pokoknya wajib pokoknya kalau gak bisa kita diskon gak bisa kita potong gaji gitu pokoknya saya mewajibkan kenapa saya mewajibkan karena saya tahu persis ini bagus saya tahu persis perubahan yang saya alamin ketika saya belajar dan mempaktekan ilmu-ilmu yang diajarkan Pak Faiz jadi kalau saya punya power untuk nge-push dia untuk masuk dan dia gak masuk kan saya agak berdosa harusnya hidup dia berubah jadi gak berubah harusnya dia punya kehidupan lebih baik lebih bahagia gak kita lakukan dia gak punya akses ke sana karena saya gak do everything on my power untuk nge-push dia dan itu literally saya lakukan ya teman-teman jadi di tim kita gajinya 2,5 juta pun kita paksa untuk ikut kelas lu gajinya 2,5 juta justru karena gajimu 2,5 juta anda harus ikut kelas ini mau 2,5 juta terus kan gak juga ada orang yang 7,5 juta gaji saya 7,5 juta justru karena gajimu masih segitu anda sangat perlu ikut event ini jadi soalnya kalau gak kayak gitu teman-teman ya nanti kita akan punya excuse yang lain menurut saya justru karena saya punya keterbatasan ekonomi justru punya keterbatasan ekonomi teman-teman perlu hadir disini saya dulu ketika pertama kali ikut kelas-kelas yang saya ikutin itu harganya 189 juta kalau cash 189 juta di saat total seluruh harta saya dijumlahin itu juga gak ada 189 juta saya gak punya apa-apa saya bahkan gak punya rumah gak punya rumah dan bayar kelas 189 juta itu kalau ada orang mental block dituduh sampai ini punya poyul pesukihan jadi waktu itu kelasnya 189 juta dan saya bener-bener gak punya uang tapi saya tahu persis fakta saya gak punya uang untuk ikut kelasnya berarti saya perlu ikut dan akhirnya saya minta payment plan saya minjem saudara saya gak menyarankan teman-teman minjem juga tapi saya cuma cerita yang saya lakuin saya minjem saudara terus saya minta payment plan saya cicil selama 2 tahun saya minta ke akademi dicicil 2 tahun bisa gak bisa akhirnya saya cicil 2 tahun dan kabar baiknya karena saya dapat ilmunya di depan pak jadi waktu saya nyicil itu tahun pertama saya udah dapat income lebih banyak dari biaya kelasnya padahal kelasnya belum lunas kelasnya belum lunas dan saya yakin gini saya yakin jangan sampai 3,5 juta nya ini jadi penghambat buat teman-teman kalau teman-teman memang benar-benar sangat serius teman-teman action taker teman-teman kayaknya bisa ngobrol sama saya gak tahu nanti bisa ngobrol sama Pak Eva atau Pak Faiz kayaknya tetap tetap bisa asalkan benar-benar serius makanya kita bikin kalian apply dulu karena kita akan handle kalau misalnya ada kendala kendalanya apa kita bisa bantu lah karena kita selalu ingin orang yang belajar itu gak boleh dihalangi apapun kendalanya karena saya dulu pesan untuk ilmu tidak ada kata mahal tidak ada kata susah tidak ada kata jauh kamu kejar semakin besar pengorbanannya biasanya akan semakin gede perkahnya jadi itu saya sampaikan betul Pak Eva juga termasuk yang belajar kemana-mana dan saya juga termasuk saya ingin di SHM itu saya inginnya pakai di tempat pelatihan di ruang pelatihan Anda pernah gak training sampai oh ya mari tidurnya nginepnya di ruang pelatihan pelatihannya selesai malamnya saya beberapa selimut begitu duduk di situ pagi saya mandi di toilet ruangan itu jadi saya inginnya dapat ilmu dalam kondisi yang serba terbatas saya lakukan itu dan susah amat itu itu bukan di California tengah-tengah sampah nasi sukan itu di ujung itu harus naik Pak Busubo saya harus jalan kalau menurut saya sangat dingin untuk percata saya harus naik bis dari bis kemudian tunggu dulu menyebut kira-kira 4 jam baru nyampe ujung kebing gitu dan ya susah tapi ya itu dari situlah akhirnya banyak perubahan terjadi so kawan-kawan saya mikir ya untuk berubah itu yang butuh mas sangat boleh ngomong perjuangan ya mas butuh berarti lebih baik saya dulu saya kalau mas Fahes kan di ruang training kan saya pernah ikut training itu nginepnya bukan di hotel mas tapi di mes masjid gratis hotel muslimin berarti lah jadur di masjid ya jadi maksudnya teman-teman kalau teman-teman memang apa ya kalau teman-teman memang misalnya ada acara-acara lain yang quote-unquote gak begitu penting saran saya benar-benar di ruangan waktunya dan apa ya angka angkanya juga menurut saya bukan angka yang gede karena memang kalau kita memang serius pasti ada jalan ya faktanya kalau mahal itu hambatan gak KPR rumah dan segala macem gitu jadi saran saya sih diprioritaskan karena ya ini benar-benar personally ya personally saya akan sharing semuanya saya akan bongkar semuanya jadi saya pengen teman-teman yang datang juga teman-teman yang sangat serius jadi semakin apa ya semakin 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 susah nyampe kesana buat saya kayaknya akan semakin worth it saya akan semakin semangat sharingnya ada yang tanya Cidahu Pak kamu ngening dimana oke kalau saya dari Cawang dari 2 jam dari Cawang arah Bogor sampai mentok Bogor Ciawi dari Ciawi itu nanti ada jalan-jalan lagi jalan-jalan 15 kilo mengulang dari situ baru setengah jam dari situ jalan-jalan nyampe ya 2 jam dari Cawang Cidahu Suka Bumi Cidahu itu ke arah ini arah Suka Bumi dan ke arah Javanah Spa Javanah Spa yang dulu pernah salah satu spa terbaik di Asia Tenggara punya Pak Bustadil Arifin mas Marwan Zahid hadir luar biasa ada pertanyaan tadi repitesnya apakah wajib Pak kenapa mas apakah repitesnya wajib nah ini gimana menurut kawan-kawan kemarin sih yang mewajibkan itu kan mas Munjid ya mas Munjid kan sadgas covid ya supaya kemudian kita merasa aman juga menurut saya sih perlu tes itu ya ini mas Marwan ada pertanyaan kalau keluarga enggak setuju karena alasannya buang-buang uang gimana cara mengatasinya Pak nah ini mas Marwan yang bisa menjawab ini oke ini jawaban saya pertama teman-teman kalau teman-teman perlu apa ya kalau teman-teman perlu dukungan keluarga untuk doing something untuk sukses berarti kita belum deserve untuk sukses artinya gini kalau kita pengen pengen bertumbuh pengen ngapain terus kita saya kalau enggak didukung keluarga enggak bisa ya kalau teman-teman enggak bisa kalau enggak didukung keluarga itu yang pertama itu berarti memang belum deserve sukses memang levelnya belum sampai sana jadi kalau memang masih itu jadi pertanyaan ya sebaiknya memang memang jangan datang dulu karena memang belum deserve tapi kalau teman-teman merasa yakin untuk deserve sukses ya pada akhirnya keluarga akan mendukung karena sebenarnya sebenarnya keluarga itu tidak mendukung karena takut kita gagal aja sebenarnya takut kita gagal dan mungkin di masa lalu kita adalah pribadi yang memang tidak mengambil tanggung jawab jadi saya personally di keluarga saya itu enggak pernah enggak didukung soalnya karena ya pertama kita firm kalau teman-teman firm pasti kalau teman-teman yakin dan meyakinkan pasti keluarganya juga yakin yang kedua kalau kita harus saya mau jalan tapi pasangan tidak mendukung pacar tidak mendukung akhirnya enggak jadi jalan memang belum deserve sukses karena salah satu tantangannya kita bisnis dan enggak didukung keluarga karena pada akhirnya kalau kita berhasil pun orang akan bilang oh iya saya kenal dulu wah dulu gini awalnya jadi orang akan cerita ke orang lain gimana dia kenal kita walaupun awalnya enggak mendukung dan yang terakhir memang kita perlu ngambil tanggung jawab banyak orang memang minta dukungan orang lain seringkali supaya tidak bertanggung jawab kalau gagal jadi mungkin Pak Jamil akan bahas di self-leadership banyak orang kan gitu kan kita udah bahas bareng-bareng kalau gagal ya enggak apa-apa jadi kalau teman-teman adalah orang yang mengambil tanggung jawab gitu ya artinya artinya mengambil keputusan terus di di pertimbangkan dengan baik dan abis itu go all out ya go all in dan ketika itu pun gagal ya enggak apa-apa memang salah kita dan kita perbaikin jadi bukan lempar ya gagal karena ini ini gagal karena itu gagal karena partner saya begini gagal karena siapa ya ketika kita masih punya menyalahkan orang lain gagal-gagal di luar di luar diri kita biasanya itu yang bikin kita perlu izin dari orang lain atau kita perlu dukungan jadi ketika salah kita enggak merasa dilimpahkan jadi mostly orang sih banyak orang minta izin minta izin itu takut ya misalnya izin sama izinnya mau buka bisnis kalau gagalkan ya kan kita udah rundingin bareng-bareng harusnya kita ngambil tanggung jawab aja sih ngambil tanggung jawab dan ya didukung atau enggak didukung ya pada akhirnya mereka tetap akan mendukung pak kalau tujuannya baik niatnya baik sepanjang kita lihat menurut perhitungan kita sepanjang mata memandang hati apa kita berpikir hati merasakan itu baik buat saya eksekusi aja kalaupun nanti hasilnya hasilnya enggak enggak baik ya enggak apa-apa yang penting dari awal semuanya intensinya baik Pak Jamil mungkin mau nampak saya cerita dulu orang tua saya itu termasuk yang tidak setuju saya bisnis ya dia bilang mil di wiki wong jowo mil kita ini orang jawa orang jawa itu cocoknya PNS orang jawa itu cocoknya bagai negeri sekarang ASN kamu enggak usah bisnis-bisnis nanti bangkrut apa yang kemudian saya lakukan karena saya yang bertanggung jawab terhadap hidup saya saya bilang ya saya lobby terus Bapak saya begitu gagal saya lobby lagi saya gagal menggunakan cara yang berbeda cara yang berbeda gagal saya mencari cara baru lagi ya dan kemudian pada akhirnya Bapak saya takluk dan mengizinkan saya untuk berbisnis kalau seantinya saya dulu ikuti ya dan tidak melakukan lobby mungkin sekarang saya enggak punya enam perusahaan dan tidak mengizinkan itu karena sayang Pak ya bukan karena benci kan iya karena khawatir setelah apalagi kemudian setelah kemudian dengan bisnis itu saya atas izin Allah bisa memerangkatkan haji kan makin percaya itu orang tua itu yang penting gini kalau dalam hidup itu jangan sekali-kali menyalahkan orang lain kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita kalau kita berhasil ya kalau kita berhasil ya kertas izin yang mahu kuasa itu karena usaha-usaha yang kita lakukan sehingga mungkin Allah melihat oh ini orang sungguh-sungguh hanya dikasih gitu begitu juga kalau kemudian kita gagal jangan nyalahin orang lain nah maka kalau kita mau maju salah satu yang harus dihindari dalam hidup itu adalah excuse ya atau blame menyalahkan orang lain mencari alasan gitu jadi kalau saya mari kita menjadi orang yang bertanggung jawab gitu dan nambahin kalau orang tua yang gak setuju itu bukan didepat bukan dilawan terus bukan berarti kita gak berbakti ya itu penting maksudnya teman-teman tetap lakukan tapi teman-teman melobi tadi orang tua dengan cara yang baik nah di bagian itu teman-teman bisa praktek ilmunya Pak Faiz tuh saya nambahin itu Mas S3 dan LKT Mas Angga waktu Bapak saya gak setuju di dalam pikiran saya saya tidak menyalahkan orang tua tapi yang kemudian saya lakukan berarti saya harus belajar cara ilmu negosiasi baru supaya orang tua saya ngerti ya kan gagal lagi saya beli buku lagi cara negosiasi gagal lagi cari lagi gagal lagi tanya sama orang gimana menaklukkan orang tua tapi tidak pernah saya sedikitpun menyalahkan orang tua kenapa kalau saya bagi saya oh ini kalau saya gak berhasil berarti Tuhan Yang Merkuasa sedang memberikan pesan kepada saya kamu perlu belajar ilmu lagi gagal lagi kamu belajar ilmu lagi sampai akhirnya takluk itulah kira-kira nanti Pak Faiz tuh ahlinya tuh ada ilmunya login kainus terapi sama CS3 Pak ya ya sebenarnya hambatan tuh ada karena kita kurang serius itu sih mas intinya itu sih saya kalau kamu tahu kalau kamu punya big why kamu akan almost always find the how kami itu udah cukup kuat TK kita cukup kuat itu hampir selalu semua hambatan itu akan kita takutkan tapi kalau kita itu TK-nya masih angkot-angkotan masih ya masih belum serius tapi hambatan ada jadi kawan-kawan memang sih ini tidak tidak untuk semua tidak untuk semua kawan-kawan sih cuman siapa tahu kita cocok Google formnya kita akan seleksi kita lihat walaupun Anda tidak tidak terseleksi cara tiga hari ini dan nanti satu hari kita bisa berjodoh nanti kita bisa ngumpul-ngumpul lagi begitu ya saya kira itu mas ini ada beberapa pertanyaan lagi tadi rapid test kurang akurat hasilnya jadi yang paling penting adalah lakukan protokol kesehatan yang ketat jadi tadi kalau rapid test kurang efektif kalau swab juga nanti berefek ke keluarga jadi sebaiknya tidak apa-apa yang penting protokol kesehatannya ketat jadi siap ya kemudian akhir sebelum kita tutup mas Angga kalau kita bisa mendukung diri sendiri tanpa perlu dukungan orang lain batunya cuman biaya gimana mas tanpa kita tahu atau tidak atau tidak keuangan masing-masing orang kan berbeda nah batunya cuman biaya kalau sudah tekadnya kuat tidak perlu dukungan nah biayanya dari mana nah ini juga salah satu hal kenapa teman-teman perlu datang ke acara tanggal 23 sampai 25 karena disana kita akan bahas tentang abundance block salah satu abundance block yang kita akan clearings adalah percaya bahwasannya pekerjaan kita itu satu-satunya sumber income jadi kita udah ngukur tuh oh saya kerjanya ini income-nya sekian kayaknya gak bakal nyampe nah itu juga abundance block mungkin saya mau cerita dikit saya punya apa murid gitu ya ketika ngoprol dengan saya dia pada sampai kesimpulan oh ternyata tidak boleh ada mental block kalau seandainya ada mental block kalau saya ada hambatan kini gimana kalau saya ada hambatan kini gimana ada hambatan kini gimana ternyata itu uang menjauhkan bukan hanya uang harus itu menjauh nah maka kemudian apa namanya teman saya yang dari Bandung ini kemudian memutuskan telepon temannya eh aku pinjem duit 4 juta kenapa saya mau ikut trainingnya Pak Jamil training ngapaan tuh training jadi trainer malah ngapaan lu ikut itu enggak saya yakin dengan jadi trainer ini saya insyaallah akan jauh lebih maju jauh berkembang dari mana anda yakin saya ketemu Pak Jamil dari omongannya udah yakin emang lu udah kenal lama belum tapi saya lihat kok orangnya ngomongnya tulus gitu ya jadi saya yakin pulang dari sini utang sampian segera saya bayar lah saya gak minta gratis kok saya cuma pinjem aja 4 juta gitu kan akhirnya dia bayar 4 juta dan apa yang terjadi ya 2 bulan kemudian dapetnya bukan hanya 24 juta dia lipat puluh-puluh gitu ya bahkan setelah itu dia bisa beli rumah beli mobil makanya kalau ketemu sama saya ini dulu kalau saya gak pinjem utang gak pinjem uang 4 juta mungkin kehidupan saya tidak sampai sejauh ini itu kira-kira orang Bandung gitu ya jadi teman-teman kita gak menjanjikan keluar dari sini pasti punya uang berpuluh kali lipat ini disclaimer kita gak menjanjikan itu tapi kok rasanya kalau memang kita serius ya yang pertama itu kita mesti percaya bahwasannya sumber rejeki kita itu bukan hanya pekerjaan kita jadi kita gak mengukur apa ya rejeki Tuhan itu pasti segini saya income-nya cuma segini pasti gak nyampe jadi itu mesti salah satu hal yang perlu kita belajar hilangkan bareng-bareng jadi ini juga justru mungkin Anu mas Angga supaya gak salah supaya gak salah persepsi kita sebenarnya kan acaranya bukan hanya di Cidahu kan justru kalau menurut saya ini kan saya mohon maaf ya saya kan mementori banyak orang yang berbayar kepada saya kan anda boleh tanya kepada teman-teman trainer teman-teman coach berapa tarif saya per jam ini anda setelah itu akan didampingi itu selama dua setiap dua pekan sekali dua pekan sekali gantian kadang bertiga juga saya mas Fais mas Angga itu dan itu menurut saya nilainya cukup cukup besar kalau mau diuangkan kenapa kemudian kok saya rela untuk kemudian support karena yang kita bangun itu peradaban sehingga nanti saya berharap kalau nanti saya ditanya di akhirat oleh Tuhan saya apa yang kamu lakukan di muka bumi itu ya saya paling gak bisa menjadi Allah salah satunya saya membantu saudara saya saya membantu guru saya saya membantu sahabat saya mas Fais untuk membentuk holistic happiness ya dan itu saya berjuang disitu dengan penuh kesungguhan maka boleh dong aku meminta cintamu boleh dong aku meminta rizomu itu karena dorongan itu yang itu kalau di kalau mau hitung-hitungan pakai rupiah itu nilainya jauh lebih besar apa dengan kita ketemu dua minggu sekali ya sekitar dua jam setiap pertemuan itu itu menurut saya juga yang perlu dipertimbangkan sama teman-teman untuk kemudian mengambil saya saya apa ya kalau ada suatu kebaikan itu memang hobinya pengennya itu ngajak gitu mas Angga betul tidak mau sendirian gitu kan ini bukan kita ini bukan bicara untung rugi kalau kemudian Anda Anda ikut training saya tiga hari rata-rata itu kan tujuh juta ya kan satu orang ya ini kan tiga cuma tiga setengah ya tiga setengah mas Fais betul tiga hari rata itu pun nginap 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 iya maksud saya maksud saya kalau kita masih hitung-hitungan itu kayaknya agak kurang pas ya karena ini kita sedang membangun sesuatu berkontribusi buat Indonesia ya betul karena kita ada brainstorming ada mastermind teman-teman nanti kadang-kadang peluang itu muncul kenapa kita kayaknya kok gak ada peluang ya karena ngumpulnya sama teman-teman yang kayaknya ngomongnya gak ngomongin peluang jadi kata Pak Fais kita sudah punya circle of luck makanya kita punya mastermind dimana nanti teman-teman akan belajar oh ternyata di kota lain di kota Bali misalnya lagi ada ini diadakan ini oleh teman kita breakthrough-nya masukkan oh kayaknya bisa diterapkan di kota saya oh ternyata di kota lain ada oh disana ada masalah gini solusinya gini jadi seringkali masalah kita itu udah pernah dialami orang lain dan sudah ada solusinya jadi salah satu cara paling cepat untuk naik tingkat ya dengan bermastermind itu menurut saya jadi menurut saya ini kesempatan lengkap banget please saya memaksa teman-teman ya gak apa-apa nanti suatu saat teman-teman akan bersyukur dipaksa gitu ya nah silahkan isi form-nya dulu teman-teman pokoknya gini langkah pertama kesedaran isi form-nya dulu isi form-nya dulu kalau nanti gimana ya setelah teman-teman isi form-nya nanti kita akan mulai berpikir dari sana tapi kalau isi form-nya gak berani ya itu ibaratnya gini mas kalau ada orang Pak saya mau umroh bener ya apa langkah yang mau kamu lakukan ya belum segera buat paspor dan buka tabungan umroh lupa kan belum tentu kalau itu sudah dibuka insya Allah akan mengundang ya dan akhirnya ternyata banyak yang umroh karena punya paspor ini sayang paspornya kalau gak untuk merangkat ya dan sudah buka tabungan jadi kadang-kadang langkah kecil itu mengundang hal-hal yang lain jadi step pertama silahkan isi form-nya step kedua nanti dihubungin sama Pak Reva dan detailnya nanti disampaikan sama Pak Reva itu aja alright terima kasih kawan-kawan kita gak berpanjang kata lagi yang penting sekarang ini karena saya udah gak sabar lagi ya untuk membahagiakan lebih banyak orang lagi secara menyuruh bersama Anda semua kawan-kawan terima kasih atas kebersamaan ini semoga nanti kita bisa ketemu dan bekerjasama di Cidahu di Kampung Kenting tanggal 23 25 Oktober sampai jumpa kawan-kawan salam bahagia selamat datang buat Anda semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Mas Fahes Sampai jumpa